Hahaha, lagian, tadi Chandra sok tau banget sih manjatnya, jadi kepleset kan? Hahaha, karena ingin cepat makan mangga, Toh? Hehehe, iya, untung gak benjol aku tadi ya. Hahaha, hahaha. Ih, Chandra, itu manganya kan belum dicuci. Ah, gak apa-apa, malah banyak vitamin. Hmm, kok malah banyak vitamin? Gak orang kamu nih, cuci dulu sana. Tanggung nih, Kak, dari tadi udah masuk dua buah, gak dicuci. Hehehe, iya tuh, Kak, tadi pas metik di atas pohon, langsung makan dia, Kak. Gak cuci dulu. Eh, gak bisa, gak bisa. Harus dicuci dulu dong. Ini, tolong sekalian ya. Ayo. Mangga sebanyak ini nanti buat siapa aja, Kak? Ya, nanti gampang. Kita bagikan ke tetangga, kasihkan ke Kak Dewi, ke Opung Ibu, PRT juga ya. Oh, oke, oke. Aku bantu bagi-bagikan ya, Kak. Aku juga ikut. So, pasti aku juga. Boleh. Terima kasih ya. Oh ya, kalian ada masih pinjam buku, tapi belum dikembalikan. Aku, Kak. Buku sejarah Majapahit. Oh, pantas. Tadi Kakak pas beres-beres gak nemuin buku itu. Aku juga, Kakak. Buku cerita lima sekawan. Nah, kalau memang belum selesai dibaca, tapi sudah waktunya dikembalikan, kalian lapor sama Kakak. Minta diperpanjang waktu pinjam bacanya ya. Iya, Kak. Maaf ya, Kak. Iya, jadi Kakak gak bingung. Kalau ada catatan kan, gak kelimpungan kayak tadi. Eh, maaf, Kakak. Ngomong-ngomong, kalian suka makan buah gak? Hmm, sebenarnya, Mah, Nisa lebih suka pepaya. Kalau aku, suka mangga dan pisang. Wah, gak keren. Kayak aku dong. Mangga, apel, dan jeruk. Semua bagus kok. Terpenting, kalian harus rajin makan buah. Emangnya kenapa, Kak? Aduh, Wayan. Makanya, baca buku tentang buah-buahan. Jangan komik terus. Huh, komik asik tau. Sudah, sudah. Begini ya. Buah-buahan itu mengandung banyak vitamin C dan bagus buat tubuh kita. Vitamin C? Itu buat apa, Kakak? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh pastinya. Selain vitamin, ada juga kandungan nutrisinya. Iya, seperti buku yang aku baca. Hmm, alpukat itu mengandung vitamin E, zat besi, dan kalium. Waduh, banyak banget. Susah ngapalinnya. Gak apa-apa, gak hafal. Yang penting, rajin makan buah, ya. Itu sudah. Eh, iya. Chandra mana, ya? Kok lama sekali? Tapi mangganya ada, tuh. Chandra! 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 Loh, si Chandra teh kemana tuh? Aneh sekali. Chandra! 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 Wah, jangan-jangan. Hmm, dia kekenyangan terus ketiduran. Wayan, coba cari Chandra. Mungkin di dalam rumah Kakak. Iya, Kak. Biar aku cari. Chandra! 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 Yuhu! Buh, kemana sih ini anak? Chan! Chan! Chandra! Ia, iya, iya, iya. Sebentar lagi, Jan. Loh, emangnya kamu ngapain sih? Lagi di dalam WC. Aduh, perutku. Uuuh! 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 Mangganya ada di bawah keran. Emangnya Chandra tadi kemana weh? Ehm, itu. Ehm, tadi waktu aku mau cuci mangga, perutku tiba-tiba sakit. Melilit gitu rasanya. Terus? Iya, aku gak kuat. Terus lari ke kamar mandi. Ternyata aku buang-buang air. Tuh, Nisa bilang juga apa, Chan? Kamu sih makan mangga gak dicuci dulu. Iya, tadi aku sampai dua kali buang airnya. Ini sekarang masih sakit. Nah, itu pentingnya jaga kebersihan. Tangan kita juga harus dicuci bersih. Dan makanan yang masuk ke tubuh kita juga harus bersih. Nah, itu sudah. Bentar ya. Kakak ambilkan minyak gosok dan obat dulu. Nyesel deh aku. Gak enak banget nih rasanya. Huh, kamu sih, Chan. Udah kayak musang aja. Makan buang gak dicuci dulu lagi. Tuh, rasain tuh. Itu sudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ini sebagai tugas ya. Jawablah pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Nisa, Marta, Wayan, dan Chandra. Para sahabat pelangi hanya di TVRI. Adik-adik ingat selalu untuk rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.